Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara hasil pemilihan umum calon legislatif yang meliputi anggota DPR RI, anggota DPRD, Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten, Kota. Sidang dimulai pada pukul 8.00 pagi waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada 297 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ada tiga panel yang bekerja secara paralel dan disiapkan atau disiarkan langsung. Panel satu dengan 103 perkara pemirsa, sementara panel dua dan tiga masing-masing 97 perkara. Panel satu dipimpin oleh Hakim MK yaitu Suhartoyo, didampingi oleh Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah. Panel dua dipimpin langsung oleh Saldi Isra dan didampingi oleh Ridwan Mansur dan Arsul Sani. Sementara panel tiga dipimpin oleh Arief Hidayat, didampingi oleh Eni Nurbaningsih dan Anwar Usman. Berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Hakim MK Anwar Usman tidak diperbolehkan untuk mengadili sidang yang melibatkan pihak Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sementara Arsul Sani diperbolehkan untuk mengadu persidangan yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan karena tidak ada putusan pelarangan dari Majelis Kehormatan MK. Kita menuju ke informasi selanjutnya pemirsa yaitu berkenai sidang lanjutan pendaluan hasil pemilihan umum untuk anggota legislatif yang akan disampaikan oleh rekan kami ada Shena Damayana. Shena silahkan dengan laporan Anda. Shena Damayana Kita lihat kondisi terkini pemirsa ini pasca selesainya persidangan di tempat saya mengabarkan tepatnya di depan ruangan sidang S1 pemirsa maaf maksud kami panel 1 di mana tadi ini perkara terakhir yang dibahas adalah nomor perkara 284 pemohon Gerindra Provinsi Kalimantan Barat. Dan ada beberapa hal yang menarik pemirsa terkait dengan sidang pada kali ini di mana jurubicara MK yaitu Fajar Laksono ini menyebutkan bahwa hakim MK yaitu Anwar Usman tidak dapat bergabung di proses sidang ketika proses sidang ini melibatkan Partai Solidaritas Indonesia. Di samping itu ini berbanding terbalik dengan salah satu hakim konstitusi lainnya yaitu Arsul Sani di mana beliau diperbolehkan untuk mengadili persidangan dan ini juga berlaku ketika berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jubir MK pun ini telah mengatakan bahwa ini terjadi dikarenakan memang tidak ada keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas terlibatnya yang bersangkutan ke dalam persidangan. Sorotan ini terjadi pemirsa dikarenakan diketahui memang Arsul Sani ini merupakan salah satu hakim konstitusi atau lebih tepatnya adalah anggota DPR yang juga adalah mantan politikus senior dari Partai Persatuan Pembangunan. Meskipun demikian juga tadi di awal persidangan memang Saldi Isra sempat menjelaskan bahwa keberadaan yang bersangkutan di sidang ini adalah untuk bisa memenuhi minimal hakim yang terdapat di dalam satu sidang. Juga memang ini nantinya yang bersangkutan tidak akan ikut memutuskan dan juga tidak akan aktif atau bertanya pada proses sidang itu sendiri. Juga selain itu pemirsa berfokus kepada P3 ini memang P3 telah membawa bukti dan juga menduga bahwa adanya perpindahan atau hilangnya suara pada pemilihan legislatif ini. Tadi pun kami sempat mendengar beberapa petitum yang disampaikan oleh P3 salah satunya adalah membatalkan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan memperbaiki dengan apa yang telah di apa yang seharusnya menurut Partai Persatuan Pembangunan ini. Dan juga dari Partai Persatuan Pembangunan sendiri pada hari ini telah melimpahkan 5 perkara dan sidang lanjutan khususnya untuk Provinsi Jawa Barat ini akan diselenggarakan pada 8 Mei 2024 mendatang. Dan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan paling lambat keputusan keseluruhannya ini ada di 10 Juni 2024 mendatang. Demikian. Baik terima kasih Senata selaporan Anda langsung dari Gedung MK Jakarta.